Peristiwa perampokan terjadi saat hujan deras melanda kawasan perumahan Greenville, Jalan Mangga, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh kawanan pelaku untuk melakukan perampokan terhadap apotik senturi. Dua orang pelaku dengan modus mencari obat penenang tersebut langsung mengancam seorang karyawan apotik menggunakan samurai. Kedua pelaku mengikat korban menggunakan kerudung dan membekap pelaku dengan sajadah. Kawanan pelaku berhasil menggasak motor korban, telepon genggam perhiasan, dan uang tunai dengan total puluhan juta rupiah. Dalam kasus pelaku perampokan, untuk pelaku dalam proses penyarian, dalam proses penyidikan semuanya. Karena korban saya bawa ke proses kebunjuruh. Ada berapa pelaku dugaannya kepadanya? Dipermasikan dua pelaku. Dua pelaku. Memakai kerdok atau gimana? Mereka memang ada posisinya, posisinya pas hujan besar, masuk menanyakan keberadaan obat, keberadaan mencoba beli obat, tapi tidak ada langsung mencoba korban. Jadi seorang teman-teman yang masuk kejalanan, meminta obat penenang, mau membeli obat penenang. Tapi karena kita tidak ada obat penenang, akhirnya dikasih, disawarkan kanadol. Setelah itu, pada saat korban akan kembali ke kasir, sudah diikuti dan diancang, serta dibekam. Pelakunya dua orang, yang satu gemuk, hitam, dan bertato di leher, yang satu kurus-kurus sekali. Membawa senjata tajam? Membawa samurai. Samurai, iya. Perguna kepentingan penyidikan, petugas membawa korban dan barang bukti alat kejahatan berupa kerudung dan sajadah kepolsek kebun jeruk. Kasusnya sendiri kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Bayu Tohir Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.